Halo Gamer, kembali lagi bersama saya Hendy di video Pai Day 2 dan kali ini saya akan mencoba untuk farming lagi tapi farmingnya di tempat yang berbeda ya tapi sebelum saya mulai, saya akan sekedar sedikit cerita jadi di video saya yang sebelumnya, saya pernah menerima sebuah komen yang agak kurang mengenakan untuk dibaca ada yang bilang, kalau main lucu pu, gak usah main aja gitu kayak gitu, semacam itulah, pokoknya dengan ditambah kata-kata kotor gitu yang saya males sebenarnya tapi, iya, jadi gini, saya sedikit menanggapi jadi kalau seumpama kita mainnya jelek, itu bukannya terus kita gak usah main jadi malah kita makin lama makin gak bisa main ya jadi kalau seumpama kita mainnya jelek, ya kita mesti main lebih sering harusnya gitu ya dan untuk itu, saya sendiri juga banyak-banyak latihan ini biar makin jago main game ini karena memang game payday 2 ini bukan game yang kita begitu mulai main langsung bisa ya kita perlu banyak latihan dan perlu banyak mikir ini game bener-bener kompleks banget kita itu caranya untuk nyolong duit gitu untuk merampok itu gak asal jebret-jebret ya istilahnya jadi ada dua tipe pemain disini yang nambah satu tipe permainan stealth atau diem-diem yang kedua tipe load atau hajar bleh ya intinya kayak gitu tapi saya lebih suka yang tipe stealth jadi kadang permainannya kalau memang bisa stealth saya akan lakukan stealth nah di video kali ini saya akan coba untuk farming lagi tapi tempatnya beda bukan di ukrainian job lagi tapi ada di for store ini kebetulan muncul cuman sayangnya metode yang akan saya gunakan ini tidak bisa digunakan untuk di atas overkill ya jadi harus overkill ke bawah kalau ini yang muncul sekarang kebetulan mayhem kalau mayhem itu agak sulit tapi saya akan coba masuk karena kebetulan pas muncul ya oke tapi nanti akan saya jelaskan kenapa harus di bawah overkill kenapa enggak yang mayhem sekalian gitu ya ini rata-rata cuman sekitar 2 menitan untuk bisa nyelesaikan misi ini tapi akan kita coba aja oke jadi yang perlu kita bawa senjata yang silent ya pastikan udah dipasangin silencer oke jadi udah dipasangin suppressor atau ya suppressor kalau enggak salah ya intinya peredamnya udah dipasang ini senjata pakai peredam kemudian untuk equipmentnya kita bawa jammer EMC jammer oke dan ini langsung aja nanti untuk skillnya saya akan jelaskan di saat saya udah masuk ya disini saya sambil melihat dulu kondisinya jadi di misi ini ada dua ada empat toko makanya judulnya juga for store ya jadi ada empat toko yang bisa kita rampok nah di metode farming ini cuman memerlukan untuk bisa merampok satu toko ini toko yang ini teman-teman bisa lihat toko yang kayak semacam minimarket gitu disitu di ujung ada ATM nah ATM itulah yang akan kita curi ya karena kita cuman disuruh nyuri 15 ribu dolar doang padahal di di satu ATM itu isinya ada 29 ribu dolar sekitar atau bahkan mungkin lebih dan setelah kita nyuri ATM itu kita langsung kabur kita nunggu mobilnya dateng terus kabur udah gitu doang makanya caranya cepat cuman kalau kita memilih yang di atas overkill itu ATMnya gak ada di ujung tapi kita lihat aja ya ini kita misi Mayhem kalau seumpama ada berarti memang posisinya random jadi ini sekedar lihat-lihat situasi aja kalau di tingkat kesulitan Mayhem itu seperti apa ya oke jadi seperti biasa sebelum kita mulai misi kadang saya gini dulu nyari paket dulu dimana biasanya ada disini dibawah sini ada paket satu tapi gak ada disini nah tokonya ini teman-teman disitu ada dua kamera nanti kameranya kita tembak nah di belakang disitu ada berangkas juga oh awas ketahuan disitu ada berangkas biasanya ada di ujung bawah gitu di sebelah sana di bawah kamera itu ada bunker juga tapi ternyata posisinya ada di dalam ruangan ya oke itu jadinya agak lebih mudah kita cuman perlu ngikut satu sandra aja itu apa namanya penjaga toko oh iya disini ada satu paket kemudian biasanya kadang disini juga kita lihat gak ada kosong clear clear oke disini gak ada jadi cuman ada satu paket disitu itu pun gak tau bakalan bisa kita ambil atau enggak oke ini kita gak bakalan masuk sini ada penjaga juga jadi daripada repot dan kalau gak salah masih ada ATM satu lagi di luar biasanya disini ada ATM tapi pas lagi gak ada disitu jadi mungkin ATMnya di tempat lain ya kita keliling aja dulu santai dulu oke ini udah mentok ujung skenario nya memang cuman sampai sini jadi jelas kita cuman perlu kesana aja doang udah gak perlu kemana-mana lagi disini ini tadi ya biasanya kaburnya nanti kesini juga oke yup kita langsung mulai aja kita lihat dulu oh iya ATMnya nah itu dia nah itu dia kalau mayhem ATMnya gak ada ya disini harusnya ada disini kita yang harus harus rampok itu ATM padahal tapi kalau mayhem gak ada jadi kita mesti cari lokasi lain untuk ini ini udah jelas gak mungkin bisa oh ada penjaga oke cctv cctv oke oke saya mulai aja oke oke ada yang ini ya nah ini saya pake skill nimble namanya ini biarin aja ini gagal udah jelas gagal karena gak ada ATMnya ya tadi udah saya perlihatkan itu alasannya kenapa kita milih yang misinya overkill kebawah itu karena itu dan ini kita udah ketangkep tapi ditolongin ini buka berangkas pun gak ada isinya kita coba lihat berangkas yang satunya ya yang di toko tadi ini kalau disini cuma ada duit doang nah ini tapi gak cukup ya karena kita perlu untuk merampok sekitar 15 ribu dolar ini saya lanjutkan dulu tapi udah jelas gagal intinya saya cuma pengen memperlihatkan ininya doang apa namanya biasanya disini juga ada berangkas di tembok itu tapi pas gak ada ini oke ini ada berangkasnya disini ternyata kita sambil lihat apakah ada isi berangkas yang bisa kita ambil dari sini atau gak gitu ya tapi yang jelas ini udah gagal nanti akan saya coba restart main menu ya balik ke main menu terus kembali oke cuma ada duit itu 19 ribu dolar jadi mungkin kalau di Myhem kita cuma perlu sini aja itu pun untung-untungan ya belum tentu juga berangkasnya ada isinya oke oke kita penasaran dengan isi berangkas yang ada disini oh you don't match with me ini pada pakai armor ya apa karena Myhem tingkat kesulitannya kalau kita dikepung kayak gini tapi biarin aja gak apa-apa saya mau coba buka berangkas ini kalau kita gak pakai skill nimble kita harus pakai bore ya tapi karena saya punya skill nimble udah level tinggi jadi bisa jadi kalau cuma temen-temen gak pakai skill nimble itu jadinya makin lama kalau mau buka buka berangkas ya oke tapi disini ada barang juga ada duit lumayan banyak nih oke paket satu kemudian ada paket lagi tadi di luar nah biasanya berangkasnya ada disini ya tapi kan kemunculannya random aduh kena tembak lagi kita coba kabur oke bentar saya mau nyobain ngambil semua berangkas dulu oke ouch gagal masih ulang lagi nih karena gak ada yang ngelindungin ya oke gak apa-apa intinya ini bukan metode yang pas udah udah saya jelaskan ya tadi kita cuma bisa melakukan metode farmingnya itu kalau overkill ke bawah oke nanti akan saya tunjukkan pertama saya mau explore dulu sekalian oke udah dapet banyak duit disini saatnya kabur whiteford defend ini juga masih nunggu ya ini bulldozer mesti ditembak kepalanya berapa kali itu oke kabur dulu tadi ada paket disini ya paketnya masih banyak oke temennya ada yang mati dipukulin sama ini orang dari splinter cell puset tapi saya jadi unlock ini aduh saya mati lagi oke ini udah gagal kalau udah kayak gini oke jadi udah gagal ya intinya itu kita cuma pengen bobol ATM doang karena ini di myhem gak ada ATMnya tadi saya lihat oke jadi kita quit to main menu karena kalau kalaupun kita restart sama aja ya itu di myhem lagi dan sebelum itu saya akan jelaskan skill yang saya pakai karena tadi ada skill yang memang khusus ya jadi pertama skill yang bisa membantu yaitu ini EMC spesialis ini kalau seumpama ada 2 ATM jadi biar kita bisa menggunakan EMC jammer 2x kemudian ini nimble ini bagusnya kalau kita dapetin AS kalian ya ACE jadi biar bisa lockpicknya lebih cepat kemudian dengan ini dengan ACE juga dengan ACE nimble ini kita bisa lockpick safe atau berangkas jadi dengan berangkas kita bisa lockpick atau kita bobol kuncinya jadi gak perlu pakai bore kalau pakai bore kan kita nunggu lama banget jadi kalau ini lumayan cepat asalkan jangan sampai keserang jadi cuman skill itu aja sih kayaknya yang penting jammer sama nimble ini di skill tree shinobi ya kemudian untuk skill lain kayaknya gak ada sih jadi cuman jadi cuman disuruh itu doang karena kita fokus nyari nyari ATM jadi kita cuman bobol ATM doang oke kalau gitu kita coba lagi di crime crime offline ya crime net offline kita lihat kalau muncul kita langsung masuk kalau enggak ya kita terpaksa menuju ke kontrak broker tapi kalau di kontrak broker oh ini Ukrainian job sekarang udah mulai saya kena penalti gak tau kenapa for store juga nah ini for store Myham lagi tapi yang akan kita masukin bukan yang Myham yang di bawahnya Myham kalau yang di atasnya ini saya kurang tahu karena belum pernah nyoba sama sekali kurang tahu juga apakah bisa kayaknya gak muncul ya ini oke Ukrainian job lagi for store nah ini overkill kebetulan muncul jadi langsung aja kita masuk yang overkill nah kalau overkill itu ATM nya ada jadi kita tinggal bobol satu ATM aja cukup tapi kalau yang di luar kita bisa bobol juga selama tidak ketahuan itu boleh karena kita masih ada waktu untuk menunggu kabur ya oke pertama kita lihat dulu seperti biasa kalau kita masuk misi saya biasanya nyari paket dulu tapi kalau kita niatnya farming ya gak perlu mikir paket langsung fokus aja kita langsung menuju ke ini aja sambil lihat nah itu di luar ada ATM 1 jadi setelah kita bobol toko toko di mana di sebelah sini nah ini dia oh ternyata ATMnya gak ada jadi kayaknya untung-untungan ini ATMnya ada di luar karena ATMnya ada di luar kita bisa langsung tapi ini banyak orang jalan-jalan oke jadinya sulit ini harusnya kalau sesuai skenario ini disini tapi gak ada kayaknya memang random ya jadi kita bobol ini aja sekalian kalau orang ini masih bisa di ini oke kamera CCTV ada di situ satu itu ada pengunjung ada paket di bawah oke kita mulai aja gak apa-apa mudah-mudahan gak ketahuan ya kamera jelas ada yang nelpon oke kameranya tadi udah keburu ketahuan duluan kita ulang aja ini tapi saya mau coba bobol ini dulu apakah ada isinya karena kadang random ya gak ada isinya pokoknya kita coba dulu ada berarti kalau yang disini jelas ada ini cuman uangnya gak cukup ya untuk bisa nyelesain misi bener-bener perlu ATM dan ATM nya itu ada di luar kita harus keluar ini kita gunakan EMC jammer langsung ambil kita masih ada waktu ini oke kita nunggu mobil tinggal nunggu mobil karena udah cukup duitnya oke disini ada rangkas saya buka sekalian sambil nunggu mobilnya nanti akan kita ulang itu masih gagal karena posisi ATM nya pas tidak ada di dalam itu ya eh gak ada di dalam toko jadinya susah ini gak ada Oke, ini paketnya ada di sini Mobilnya biasanya datang sekitar 2 menitan ya Kita lihat aja Apakah bisa Oke, itu Oke, sudah mulai Kita kabur sekarang Kabur, kabur, kabur Ini meskipun sudah gagal Tapi paling tidak kita kabur Oke, sip Ini tidak ada paket di sini Oke, tidak ada Kabur saja langsung Oke Ini dapat duitnya sekitar 173 Memang tidak terlalu banyak Tapi yang bikin Metode ini bagus itu karena Saking cepatnya ya Oke Nah, itu saya naik level Jadi memang dapatnya sekitar segitu Kadang cuma 150 ribu Tapi karena saking cepatnya Itu yang kita pilih Dan kita kan juga bisa milih hadiah ini juga Jadi Semakin sering kita menyelesaikan misi ini kan Jadi semakin Banyak juga hadiah yang bisa kita dapat ya Oke, ini dapat Mode Senjata untuk shotgun Oke, saya akan ulangi lagi Karena tadi eksekusinya belum Mulus Kita akan coba lihat dulu Apakah muncul lagi atau tidak Cook off Diamond store Ukrainian job Kalau ini sudah biasa ya Dan itu Meskipun dapatnya hadiah banyak juga Ini Agak lama misinya 4 store Mana 4 store belum muncul Multi station Election day Night club It's a nightmare Oke Jadi kita sabar aja nungguin Daripada masuk ke kontrak broker itu Mesti bayar ya Oke Ini Mall Craser juga Tempat yang bagus untuk Farming juga Farming duit Cuman kalau di Mall Craser itu Kita caranya load ya Gak bisa steal Jadi bener-bener kita Pakai senjata yang terbaik Di situ Pakai armor Nanti mungkin lain waktu Akan saya jelaskan Di Mall Craser Meskipun Saya akan menjelaskan itu Sebelumnya saya jelaskan Kalau Itu saya juga belajar Hasil belajar gitu Kita Kalau semua kita gak tahu Cara main Kayak gitu Kita cari Banyak tutorial di youtube Yang bisa kita Ikuti Dan itu saya lakukan Jadi saya dapet Beberapa metode itu Dari youtube juga Pertama yang Ukrainian Job Kemudian ini Yang Force Store Kemudian ada lagi Mall Craser Dan kayaknya ada tempat lain juga Kayak Shadow Red Segala macem Itu ada Oke Nah ini Shadow Red Tapi kalau Shadow Red Agak ribet itu Oke Masih belum keluar Yang Force Store Multi Station Ini kalau memang gak keluar Saya akan manual aja Watchdog Oke kayaknya lama ya Kita keluar dulu Masuk lagi Biasanya reset Panic Room Meltdown Meltdown Diamond Store Watchdog Masih belum keluar Yang Force Store Nah ini dia Tapi Ini normal ya Tapi gak apa-apa normal Kita lihat aja Kalau normal Seperti apa Kita langsung Masuk Dan fokus Untuk Bobol ATM Cuman ATM aja Yang perlu kita bobol Habis itu langsung Nungguin mobilnya Nungguin mobilnya Dateng Terus kabur Ya Senjata Sama alat Masih sama Oke Kita lihat apakah ada ATM di luar Oh ya ternyata ATMnya di luar Tapi di dalam juga ada itu Jadi keduanya bisa kita Ini Cuman masalahnya disini ada dua pengunjung ini Kalau kita jadikan hostage nanti takutnya orang lewat itu Jadi bener-bener harus sabar juga Dan satu orang ada di dalam bisa langsung kita proses Pertama ini dulu ya Kamera yang paling penting karena itu bahaya Oke disini gak ada Berangkas Oke kamera gak apa-apa ditembak karena aman ya Kemudian ini Duit Cash register Kita ambil duitnya Biasanya ada lagi Nah ini Disini gak ada berangkas Jadi yaudah Kita mesti menuju ke ATM Cuman hati-hati pengunjung itu tadi ada dua disitu Nah itu dia Kalau mau dijadikan Sandra Kita bawa ke belakang ya Oh satu juga Lihat Ini langsung dibawa ke belakang Mudah-mudahan yang satu belum ketahuan Selamat banget Ayo Tidur Tidur Yang satunya kita bawa Oke Ini sebenarnya kurang cepat ya Biasanya Kalau gak ada pengunjung disitu bisa lebih cepat Dan itu bisa aja ketahuan Bahaya banget Oke Hampir ketahuan tadi ada orang Lihat Oke sekarang langsung ke ATM Kita kasih EMC jammer Dan ini udah cukup untuk bisa kabur Kita tinggal Nunggu aja Tapi bisa nunggu di lorong Bisa nunggu di itu Tapi karena Ada ATM disitu Kita bisa targetkan juga Cuman masalahnya disitu ada orang ya Bahaya sebenernya Nanti terakhir aja Kalau mobilnya udah dateng Kita Pertama ngumpet dulu aja Kita tunggu ya Sampai Itu white for the van Udah Escape ready lah intinya Kita tunggu aja Ini misinya Baru berjalan Kurang dari 3 menit Kalau yang di youtube Yang saya pelajari itu Bisa 2 menit Jadi di bawah 2 menit Bisa selesai Tapi memang situasi dan kondisinya Untung-untungan juga ya Kalau kayak Ini tadi kan Susah Ada pengunjung Pas banget ada pengunjung Di dalam toko Jadi saya juga Susah untuk bisa kesana Dan itu Hampir ketahuan Itu ada yang masuk lagi Jadi Situasi Sangat mempengaruhi Dan ini kita masih nunggu Mobilnya dateng dulu Oke Nah ini udah escape is available Kita bisa kabur Escape nya ternyata di belakang situ Kita mesti kabur Pelan Iyap hampir aja ketahuan Kayaknya ATM berani Coba kita ATM bobol sekalian Oke udah Ambil Kabur 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 Oke belum sampai ketahuan ini Tapi agak Beresiko Oke berhasil Dua ATM sekaligus Dan duitnya gak tau Dapetnya nambah atau gak Kita lihat Cuman dapet 22 ribu ya Karena ini normal Karena ini normal Kalau kita milih yang overkill Lebih banyak lagi Tapi intinya metodenya Seperti itu Kali ini saya akan nyoba Yang overkill ya Kalau memang gak muncul ya Saya akan Pilih di itu aja Gak apa-apa Itu tadi dapet Weapon mode Oke Sekali lagi ya Untuk Crime offline Saya cek dulu Kalau memang muncul Langsung saya klik Tapi kayaknya Kalau gak muncul Langsung Kita masuk ke Contract broker Art gallery Panic room Art gallery lagi Panic room lagi Meltdown Oke kayaknya gak ada sih Langsung aja Kita pilih disini Yang flat Flat Kemudian For Store Kita pilih Difficulty nya ya Yang Overkill Setelah Overkill Kita Buy contract Nah ini kan beli 400 ribu nih Jadi gak tau Dapetnya Biasanya jadinya Kan kepotong Istilahnya Kita beli Contract gitu Jadi Rugi sebenarnya Kalau masuk ke sini Malahan Tapi gak apa-apa Yang penting Saya coba Jelasin metodenya aja Cara Farming For Store ya Dan Ini Tapi mohon dimaklumi Kalau seumpama nanti Kurang begitu mulus Eksekusinya Yang jelas Saya cuma Pengen jelasin Apa yang udah Saya pelajari Dari youtube Oke Ini Escape nya belum tentu Disini juga ya Jadi kadang random Pokoknya kita Lihat-lihat aja Oke Disini ada paket Dua Satu disini Satu di bawah Nanti bisa kita Ambil Oke Pertama kita Lihat dulu Posisi ATM nya Apakah udah bener Atau belum Kalau belum Kita bisa restart Sebenarnya Itu ATM ada Di luar Satu Ketahuan Kita restart dulu Saya malah Bodoh banget Lewat depan Polisi Oke Jadi intinya Kalau di game ini Nggak boleh ya Kita terlalu dekat Dengan penjaga Karena kalau terlalu dekat Ketahuan Meskipun belum Paket topeng Oke Kita ulang lagi Kalian aja Mudah-mudahan Tadi mungkin ATM nya Yang di dalam Nggak ada Oke Paket disini Nggak ada Seperti biasa Saya nyari paket dulu Disini ada Di bawah Nggak ada Oke Satu Dua Ini ada Oke Oh ada orang Oke ATM nya ada Tapi itu Ternyata ada orang Disitu Kamera ada dua Ini yang bikin Sulit Dan dari seberang Kita juga perlu Hati-hati Kadang ada orang Ini kita Nggak mungkin Nungguin orang itu Pergi ya Kita harus Cepat-cepat juga Ini Jadi kayaknya Nunduk dulu Kita masuk dulu aja Dan Begitu kita pakai topeng Langsung kita Tembak Dua CCTV nya Eh bentar Tapi itu di luar Ada orang gitu Nah itu yang Seperti saya bilang tadi Situasi dan kondisi Sangat mempengaruhi ya Ini udah ketahuan Oke Aman Oke udah ketahuan Ada yang nilpon Oh kameranya Kameranya Terlalu ini Jadi memang posisinya Itu kalau penjaganya Pas lagi duduk disitu Disitu ada kamera Itu agak sulit ya Tapi kalau kameranya Nggak ada yang di Atas Pintu tadi Itu lumayan Aman Tapi yang jelas Sudah saya sampaikan Caranya Cuman kita perlu Bobol Satu ATM Yang ada di toko Itu aja Habis itu kabur Kenapa yang ada Di dalam toko Karena kalau kita Bobol yang di luar Itu keburu Ketahuan duluan ya Dan kita Nggak ada tempat Bersembunyi Tapi kalau yang di toko Itu masih bisa Sembunyi di ruang belakang Oke Nah disitu ada Dua orang Ini kameranya Juga bikin ribet ini Tapi paling nggak Nggak ada orang disitu Langsung aja Kita mulai Kamera Eksekusi satu Dua Oke Ini kita tau dong aja Langsung Aduh Salah pencet Sudah langsung Nibel lock aja Ini Ini Salah pencet Tadi malah Saya drill Tapi tetap Bisa saya Bobol Oke 7 ribu Lumayan Dan ini Dari cash register Dapet berapa Ini bisa Oke Sekarang tinggal ATM Tapi Agak sulit ya Karena ada pengunjungnya Tadi Oh udah nggak ada Aman Oke ketahuan Bentar bentar Kita urus dulu Satu orang ini Mudah-mudahan Nggak ketahuan orang lain Ini sambil kita Nungguin Mobilnya dateng ya Jadi Yang jemput Belum dateng Tapi Misi kita Sudah selesai Sudah berhasil Bobol ATM Dan Masih ada ATM yang di luar Itu kalau kita Agak Apa namanya Gragas Kalau kita Rakus Kita bisa Curi juga Tapi Hati-hati Pastikan Kalau mau Mulai Untuk Bobol ATM Yang di luar Pastikan Mobilnya Sudah dateng Jadi Begitu Ketahuan Kita bisa Langsung Kabur Oke Kita tunggu dulu Ini sudah berjalan 2 menitan Ini Misinya Sudah overkill Nanti kita bisa Lihat Offscore Bisa dapat Berapa Dolar Oke Masih Belum 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 Dateng Juga Oh Shit Disitu Ada Pengunjung Satu masuk aja dulu deh daripada malah gagal ini udah berjalan 3 menit jadi memang gak bisa lebih baik daripada yang saya lihat di youtube tapi meskipun gitu saya rasa ini masih tetap lumayan bagus metodenya karena lumayan cepet ya farmingnya di bawah 10 menit itu saya bilang cepet oke kayaknya bentar lagi bakalan selesai ini nah itu udah escape is available kita bisa kabur sekarang dan kita lihat apakah di atm aman kalau aman kita bisa bobol sekalian oh shit ada orang oke kita kabur kita kabur ketahuan soalnya tapi ini masih bisa dibilang aman itu sebelum dia telpon polisi oke berhasil yep 2 atm sekaligus offscorenya itu yang hijau ya kita lihat dapet berapa ini spending cash ini 200 ribu lumayan kan jadinya karena 2 atm yang kita bobol kalau cuma 1 biasanya cuma 150an sekitar dan experience pointnya kita lihat dapet berapa penalti dikit ya jadi 95 ribu lumayan ini bisa begini saya levelnya naik karena banyak melakukan metode metode farming seperti itu kayak ukrainian job kemudian forstore kemudian nanti akan saya coba lagi itu yang more crash itu jadi kayak gitu nyari duit juga jadinya lebih mudah oke jadi itu dia metode farming forstore mungkin teman-teman bisa nyobain yang baru aja main juga seperti saya karena kemarin dapet gratisan dari steam ya oke jadi mungkin cukup sekian dulu semoga bermanfaat jangan lupa klik like share dan subscribe keep calm and enjoy gaming press start